Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Totos Study Pada kesempatan kali ini kita mau membahas turunan trigonometri Yaitu perjalanan matematika di kelas 12, kurikulung 2013 Kali ini kita membahas turunan trigonometri yang berkaitan dengan aturan rantai Oke, kita tulis dulu ya catetannya ya Yang pertama itu, kalau ada Y sama dengan sin X Turunannya apa? Turunannya itu cos X Lalu berikutnya kalau Y sama dengan cos X Turunannya apa? Turunannya itu min sin X Oke, kita butuh mengingat dua rumus ini ya Turunan itu lambangnya bisa DY atau DX Bisa juga lambangnya aksen Kita lihat ya, bagaimana sih? Turunan lantai Turunan pertama, FX sama dengan Nah ini ada FX sama dengan sin kuadrat 8X minus 2P Oke, jadi turunannya begini Yang paling basic itu adalah turunan itu Y9A X pangkat N Turunannya itu pangkat pindah depan, pangkat berkurang 1 Bagaimana? Nah ini tidak boleh lupa ya Pangkat pindah depan, pangkat berkurang 1 Oke, ini ya Ini kan sinnya pangkat 2 Kita jangan ngurusin sinnya dulu Jadi ngurusin pangkat dulu Pangkat pindah depan, pangkat berkurang 1 Jadi pangkatnya 1 nih, si sinusnya Oh iya, ini sin 8X minus 2P itu 1 paket Gitu ya Gak bisa sin saja, gak bisa Ngurusin pangkat udah beres Sekarang ngurusin sinus Sinus diturunin Kosinus 8X minus 2P Oke, trigono sudah beres Sekarang ngurusin dalam 8X minus 2P diturunin 8X diturunin 8 Gitu ya, ini disini ya harusnya ya Tapi ini tulisnya di bawah 2P itu angka Diturunin itu 0 Oke Nah, sampai disini Sebenarnya sudah selesai Tinggal lihat beli yang ganda Terus kita bagusin Gitu ya Nah, ternyata ini gak ada kosinusnya Kok bisa ya Nah, gini Waktu di kelas 11 Ada yang harus gini Sin 2A itu 2 sin A Kosinus A Nah, apa sih ini maksudnya ya Jadi gini Kalau ada Sin A Kos A Depannya ada 2 Ini bisa disingkat Nah, jadi gini Dinyatakan dalam sin saja Tapi 2 kali lipat Nah Kalau kita perhatikan Nah, ini terjadi nih Tuh bentuknya Kalau gak ada 2 bagaimana? Kita ada-adain aja Kasih 2 Nah, tapi ini sudah jadi sendiri ya Bagus ya Berarti ini Masuknya sini Kalau gitu 8nya saya tulis Yang biru ini semuanya Dikanti sinus 2 dikali 8X Min 2P Nah, bagusin sedikit lagi 2 sinus 16X Min 4P Dipilih 8 Sinus 16X Min 4P Yang D Bagaimana? Mudah Bisa ya Satu lagi ya Satu lagi kita lihat ya Yang ini FX Sekarang bentuknya kosinus 3X Ditambah 6 Turunannya Pertama-pertama mengurusin pangkat dulu Pangkat Pindah depan Pangkat berkurang 1 Jadi 1 ya Oke Sekarang ngurusin trigononya Kosinus diturunin Dikali min sin 3X Tambah 6 Sudah beres ngurusin trigono Sekarang ngurusin dalamnya 3X tambah 6 Diturunin 3 Ingat 3 ini bukan milik si sin Bukan milik si kosnya 3 itu nanti jadi angka Oke Nah, sampai disini Ternyata pilihan gandanya tidak ada Yang bentuknya trigononya ada 2 Semuanya 1 Oh, berarti kita Kepikiran mau kesini Nah, itu Tapi 2 sin A kos A Ini 2 kos sin Gak apa-apa Tapi ada minnya Minnya taruh depan Itu Kasih ketiga Min 3 Nah, lalu Yang ini Sama yang ini Kan sudah bentuk Yang di hafalan Jadi Sinus 2 dikali 3X Ditambah 6 Minus 3 Sinus 6X Ditambah 12 Oke Apa jawabinan gandanya Min 3 Sinus 6X 12 Yang B Oke Cukup sampai disini Jangan lupa subscribe channel Totos tadi Untuk mendapatkan update setiap harinya Boleh bertanya Boleh kasih komentar Dan request Pelajar-pelajar yang ingin Dibahas Lanjut belajar Semoga berhasil semuanya Sampai jumpa